Antara atap UPVC, Spambeck, Asbest, dan Fiber, mana yang lebih bagus? Berapa harga per meter atap UPVC Exotec dan Skydeck? Di mana bisa membeli atap UPVC Exotec dan Skydeck? Lalu bagaimana cara menjadi toko rekan atau agen atau distributor khusus atap UPVC Exotec dan Skydeck? Hai Sobat Exotec, balik lagi sama Abel. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai seluruh pertanyaan tentang atap UPVC Skydeck dan Exotec. Kali ini Abel akan menjawab tujuh pertanyaan yang paling sering Sobat Exotec tanyakan melalui media sosial resmi Graha Exotec. Namun jika Sobat Exotec masih memiliki pertanyaan terkait kedua produk ini, langsung komen di bawah ya. Tujuh pertanyaan tersebut yaitu Yang pertama, berapa tahun sih ketahanan atap UPVC? Yang kedua, antara atap UPVC versus Spandex mana yang lebih kuat? Yang ketiga, antara atap UPVC, Spandex, Asbest, dan Fiber mana yang lebih bagus? Yang keempat, bagaimana cara pemasangan atap UPVC yang benar? Langsung klik link di bawah untuk mengetahui informasi selengkapnya. Yang kelima, berapa bedanya antara atap UPVC Skydeck dan Exotec? Yang keenam, berapa harga per meter atap UPVC Skydeck? Yang ketujuh, bagaimana bisa membeli atap UPVC Skydeck dan Exotec? Lalu, bagaimana cara menjadi toko rekanan atau agen atau distributor yang menjual produk atap UPVC Skydeck dan Exotec dari Geraha Exotec? Bagaimana sob? Mari kita bahas tuntas seluruh pertanyaan tentang atap UPVC. Jawaban dari pertanyaan pertama, Berapa tahun ketahanan atap UPVC? Fabrik atau produsennya, yaitu Geraha Exotec memberikan sertifikat garanti servis hingga 15 tahun dengan cara pemasangan dan pengaplikasian yang tepat. Bahkan, kami mendapatkan review dari beberapa aplikator dan jasa tukang pemasangan atap lainnya mengatakan bahwa apabila cara pemasangannya tepat, atap UPVC Skydeck dan Exotec yang selama ini dipasang di beberapa proyek belum pernah mengalami kendala atau komplain dari pelanggan yang bersangkutan. Jawaban dari pertanyaan kedua, antara atap UPVC versus Pandek, mana yang lebih kuat? Dari segi ketebalan, atap UPVC Exotec memiliki ketebalan 2 mm. Sementara, Skydeck 80 memiliki ketebalan 10 mm. Dan, Skydeck 1000 memiliki ketebalan 12 mm. Sedangkan, atap standek Zine Alum hanya memiliki ketebalan 0,3 hingga 0,5 mm. Jadi, sudah bisa jawab sendiri ya, Sob. Lebih kuat mana? Tak hanya perbandingan ketebalan, Sob. Atap UPVC Skydeck dapat menahan beban hingga 520 kg. Sedangkan, atap standek Zine Alum jika diinjak pasti akan bengkok atau berubah bentuk. Jawaban untuk pertanyaan ketiga, antara atap UPVC, standek, asbest, dan fiber, mana yang lebih bagus? Keunggulan atap UPVC terletak pada pilihan warnanya, Sob. Atap UPVC Skydeck memiliki warna abu, putih, dan biru yang mampu membuat penggunaan Anda terkesan lebih mewah. Selain itu, atap UPVC tidak mempunyai serat berbahaya seperti asbest dan fiber, sehingga aman untuk digunakan. Baik untuk atap pada pabrik makanan, maupun atap untuk kunian yang aman bagi kesehatan keluarga. Jawaban pertanyaan keempat, bagaimana cara pemasangan atap UPVC yang benar? Nah, kebetulan Abel ada videonya nih, Sob. Langsung klik link di bawah untuk informasi selengkapnya ya. Jawaban pertanyaan kelima, apa bedanya atap UPVC Skydeck dan Exotek? Yang perlu Sobat Exot ketahui, keduanya diproduksi oleh Graha Exot, sehingga memiliki pengunggulan yang sama. Yang membedakannya adalah, Exotek adalah atap single layer yang lebih fleksibel, sedangkan Skydeck adalah atap double layer yang lebih adem. Dengan sifat yang fleksibel, membuat Exotek sering digunakan untuk cladding dan partisi ruang. Atap Exotek juga memiliki tipe gelombang yang bisa dikombinasikan dengan atap spandek, metal, atau zin alum, bahkan asbest. Nah, atap Exotek juga memiliki jenis warna transparan yang dapat dijadikan penerangan dalam ruang, penerangan pada lahan pertanian, atau bahkan penerangan pada gudang dan pabrik Anda. Sehingga sistem penerangan seperti ini sangat cocok untuk menghemat listrik dan biaya penggunaan lampu pada siang hari. Sedangkan, atap Skydeck memiliki seluruh keunggulan atap yu-kuvisi, yaitu membuat ruangan lebih adem, tidak berisik, dan ruangan lebih sejuk. Selain itu, dengan menggunakan atap Skydeck sebagai atap kunian Anda, maka otomatis Anda akan merasakan AC Anda 20% lebih dingin, sehingga ruangan menjadi lebih sejuk. Jawaban pertanyaan ke-6. Berapa harga per meter atap yu-kuvisi Exotek dan Skydeck? Nah, kami banyak sekali menerima pertanyaan mengenai hal ini di video-video sebelumnya, Sob. Jika Sobat Exotek ingin mengetahui detail harga dari masing-masing produk, baik Exotek maupun Skydeck, Sobat Exotek, silakan langsung menghubungi customer care kami di 021-639-3394. Kenapa? Pertama, dengan menghubungi customer care kami, maka Sobat Exotek bisa langsung mengetahui jumlah atap yang dibutuhkan. Karena melalui customer care graha Exotek, kami akan melakukan proses perhitungan dengan tepat, sesuai luas bangunan Anda ya, Sob. Jadi, Anda tidak perlu pusing memikirkan jumlah lembar atap yang dibutuhkan, sehingga nantinya bisa meminimalisir miskomunikasi yang biasanya terjadi dengan aplikator atau jasa pasang atap lainnya. Selain itu, Sobat Exotek bisa langsung mengetahui biaya kebutuhan atap dan biaya pengiriman langsung sampai tujuan. Yang kedua, customer care kami akan langsung mengarahkan Anda ke toko-toko bangunan atau agen atau distributor atap Skydeck dan Exotek yang terdekat dari domisi Anda. Jawaban pertanyaan ketujuh, di mana bisa membeli atap UPVC Exotek dan Skydeck? Lalu, bagaimana cara menjadi toko-toko bangunan atau agen atau distributor khusus atap UPVC Exotek dan Skydeck? Silahkan langsung menghubungi customer care graha Exotek di 021-639-3394 karena Anda akan langsung diarahkan ke agen terdekat dari domisi Anda. Dan tentunya customer care kami akan melayani Anda serta memberikan syarat-syarat untuk menjadi agen dan distributor khusus atap UPVC, Exotek, dan Skydeck dari graha Exotek. Nah tunggu apa lagi Sob? Tentunya sudah memiliki pilihan dong? Mau menjadi toko rekan atau agen bahkan distributor? Sekian video dari Abel, sampai jumpa di segmen Q&A selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!